Menurut Matius fasal 14 ayat 13 sampai 21 demikianlah firman Tuhan Yesus memberimakan 5 ribu orang Setelah Yesus mendengar berita itu Menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil Mendengar hal itu Orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Menjelang malam Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata Tempat ini terpencil dan hari mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa Supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Jawab mereka Yang ada pada kami disini hanya 5 roti dan 2 ikan Yesus berkata Bawalah kemari kepada aku Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu Yesus menengada ke langit Dan mengucap syukur Ia memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak Mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa Sebanyak 12 bakul penuh Yang makan kira-kira 5 ribu orang laki-laki Belum termasuk perempuan dan anak-anak Demikianlah injil Tuhan kita Yesus Kristus Yang berbahagialah Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Dan memeliharanya Haleluya 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 Kucinglah Tuhanku selamanya Haleluya Nyanyi dan suratlah Kucinglah Tuhanku selamanya Haleluya Yesus sang sumber berkat Itulah renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini Umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus Segala sesuatu dalam hidup ini Menjadi penting dan berarti Tergantung di tangan siapa Ia diletakkan Sebuah bola basket di tangan saya Mungkin seharga 500 ribu sampai 1 juta rupiah Tetapi bola basket di tangan Michael Jordan Bisa bernilai jutaan dolar Tergantung di tangan siapa Umban di tangan saya Hanyalah mainan anak-anak Tetapi umban di tangan Daud Merupakan senjata dasyat Untuk mengalahkan raksasa Tergantung di tangan siapa Lima roti dan dua ikan di tangan saya Saudara-saudariku Hanya cukup untuk makan sehari seorang diri Tetapi lima roti dan dua ikan di tangan Yesus Sang Sumber Berkat Bisa mengenyangkan 5 ribu orang Bahkan sisa 12 bakul penuh Segalanya tergantung di tangan siapa Pertanyaan bagi kita saat ini Kepada siapakah kita mempercayakan berkat Dan siapakah sumber berkat yang kita andalkan Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita Pengetahuan kita Profesi kita Kekayaan kita Atau kita benar-benar Mengandalkan kepada tangan yang berkuasa Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya Sumber berkat Yang kita imani Ibu bapak Saudara-saudariku yang terkasih Kisah Yesus memberi makan Lima ribu orang ini Adalah satu-satunya Mujijat Yang dicatat oleh Keempat Injil Baik itu Injil Matius Markus Lukas Dan Yohanes Bapak ibu saudara-saudari Kisah yang selalu diulang-ulang Menandakan bahwa Kisah ini lekat Dalam ingatan gereja Mula-mula Karena dibawa pemerintahan Romawi Pada saat itu Kehidupan sosial pada abad pertama Ditandai dengan kesenjangan sosial Maka Kebutuhan akan makanan Kebutuhan jasmani Sangat penting bagi sebagian orang Pada saat itu Karenanya Kisah Yesus memberi makan Lima ribu orang Menjadi peristiwa berkesan Dan dianggap penting Oleh para penulis Kitab Injil Nah umat Tuhan yang terkasih Kisah mujijat Yang baru saja kita baca Bersama-sama tadi Adalah kisah mujijat Yang terjadi Setelah Herodes Dan Herodias Membunuh Yohanes Pembaptis Mengapa mereka membunuh Yohanes Pembaptis Karena mereka tersinggung Terhadap Yohanes Pembaptis Yang menegur persoalan Pribadi Herodes Dan Herodias Dikatakan Tidak halal Engkau mengambil dia Menjadi Istrimu Bapak Ibu Saudara-saudari Tentu kabar Kematian Yohanes Pembaptis Mengingatkan Yesus Akan kematiannya Yang sudah Semakin Mendekat Dan berita ini Juga menimbulkan Duka cita Bagi Yesus Maupun murid-muridnya Yang mendengarkan Berita itu Pada saat itu Sehingga Matius Menggambarkan Perasaan Yesus Di ayat yang Ketiga belas Demikian Setelah Yesus Mendengar berita itu Artinya Berita kematian Yohanes Pembaptis Menyingkirlah Dia dari situ Dan hendak Mengasingkan diri Di tempat Terpencil Dengan perahu Ketempat Yang sunyi Atau Ketempat Yang terpencil Saudara-saudariku Tempat Yesus Menyingkir Atau tempat Yesus Mengasingkan diri Kalau kita Buka Di dalam Kitab Injil Markus Itu menggunakan Kata Eremon Saya melihat Terjemahan Eremon ini Diterjemahkan Sebagai Gurun Yang juga Berarti Tempat Yang Tandus Tidak Ada Makanan Tempat Untuk Berduka Tempat Untuk Berdoa Tempat Untuk Berpuasa Karena Tempat Itu Jauh Dari Gangguan Itulah Tempat Yang Dipilih Oleh Yesus Untuk Dia Menenangkan Diri Karena Situasi Yang Terjadi Di Sekitarnya Namun Demikian Jemaah Tuhan Yang terkasih Keinginan Yesus Untuk Menyendiri Keinginan Yesus Untuk Mengasingkan Diri Pada Saat Itu Tiba-tiba Terganggu Dengan Kehadiran Orang Banyak Yang Berupaya Sekuat Tenaga Mengikut Yesus Melalui Beragam Cara Dan Jalan Untuk Bertemu Dengan Yesus Bahkan Di antara Mereka Ada juga Yang Memerlukan Pertolongan Dan Kesembuhan Karena Mereka Sedang Dalam Keadaan Sakit Dan Luar Biasanya Dalam Keadaan Demikian Yesus Tetap Melayani Mereka Yesus Tetap Memberikan Hati Dan Waktunya Untuk Orang Banyak Yang Berbondong Bondong Menemui Dia Maka Lewat Kebenaran Firman Tuhan Lewat Injil Yang kita Baca Ada Tiga Hal Yang Harus Kita Pelajari Dan Teladani Dari Yesus Hal Yang Pertama Adalah Yang Dapat Kita Lihat Dari Yesus Dicatat Dalam Ayat Yang Keempat Belas Disana Dikatakan Hati Yesus Tergerak Oleh Belas Kasihan Terhadap Kebutuhan Orang Banyak Hati Yesus Tergerak Oleh Belas Kasihan Perhatikan Saudara Saudariku Yesus Yesus Mengesampingkan Kebutuhan Pribadinya Demi Melayani Orang Banyak Yang Datang Kepadanya Dan Membutuhkan Pertolongannya Pada saat Itu Oh Mengesampingkan Kebutuhan Pribadi Demi Memenuhi Kebutuhan Orang Lain Itu Tidak Mudah Kita Lakukan Bahkan Manusia Sering Berkata Tolong Pahami Aku Tolong Pahami Perasaanku Itu Yang Sering Terdengar Dari Bibir Manusia Dan Ini Tantangan Bagi Gereja Bagi Kehidupan Umat Pada Saat Ini Ketika Hati Yang Penuh Dengan Belas Kasihan Menjadi Langkah Di Dalam Rumah Tuhan Oh Bapak Ibu Saudara Saudariku Oleh Belas Kasihan Yesus Orang Banyak Pada Saat Itu Bukan Hanya Diberkati Dengan Pengajaran Dan Bukan Hanya Diberkati Dengan Penyembuhan Dari Sakit Tetapi Mereka Juga Diberkati Dengan Makanan Yaitu Kebutuhan Jasmani Disini Dapat Kita Lihat Artinya Berkat Yang Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat Sediakan Bagi Umatnya Bersifat Holistik Menyeluruh Bukan Hanya Memenuhi Kebutuhan Rohani Tetapi Juga Memenuhi Kebutuhan Jasmani Yang Diperlukan Oleh Setiap Manusia Yang Datang Kepadanya Yesus Menyediakan Berkat Lebih Dari Apa Yang Diminta Oleh Orang Banyak Adakah Di antara Kita Juga Menyadari Bapak Ibu Saudara Saudari Bahwa Berkat Yang Tuhan Sediakan Serta Diberikan Kepada Saudara Saudari Dan Saya Selama Inipun Lebih Dari Apa Yang Pernah Kita Minta Dan Doakan Bapak Ibu Umat Tuhan Kesayangan Kristus Ketika Saya Masih Di SD Kami Pernah Tinggal Di Daerah Transmigrasi Di Kalianda Papi Saya Seorang Pendeta Papi Ditempatkan Melayani Di Gereja Kecil Dan Sederhana Dan Saat Itu Adalah Masa Paceklik Di Daerah Kami Di Masa Itu Makan Nasi Cuma Pakai Kecap Sudah Menjadi Keseharian Kami Namun Satu Hari Saat Kami Berkumpul Hendak Makan Seperti Biasa Didahuli Dengan Doa Bersama Mami Berbisik Kepada Papi Pih Beras Kita Sudah Habis Yang Mami Masak Tadi Beras Terakhir Jelas Sekali Bahwa Kebutuhan Kami Paling Urgen Saat Itu Adalah Beras Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Kami Meresponi Hal Itu Papi Saya Memimpin Doa Dan Doa Yang Diucapkan Saat Itu Adalah Doa Yang Tidak Pernah Dilupakan Oleh Kami Anak Anak Hingga Saat Ini Dalam Doanya Dia Berkata Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Nasi Terakhir Yang Dapat Kami Nikmati Saat Ini Kami Menyerahkan Hidup Kami Sepenuhnya Kedalam Tanganmu Terpujilah Engkau Tuhan Sang Sumber Berkat Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Lalu Kami Bersama Sama Makan Setelah Selesai Makan Bapak Ibu Tahu Apa Yang Terjadi Rombongan Pemuda Pemudi Dari Tanjung Karang Yang Datang Dimana Kedatangan Mereka Tidak Pernah Diberitahukan Kepada Kami Mereka Datang Membawa Beras Membawa Mie Membawa Bumbu Bumbu Dapur Dan Juga Keperluan Dapur Yang Sangat Lengkap Hingga Bisa Dipakai Oleh Keluarga Kami Dalam Waktu Satu Bulan Lebih Bapak Ibu Saudara Sedariku Dan Setelah Beberapa Tahun Berlalu Kami Menjadi Dewasa Dan Kami Pindah Di Berbagai Tempat Hampir Semua Dari Keluarga Kami Menjadi Seorang Hamba Tuhan Dan Ada Juga Yang Menjadi Misionaris Semua Itu Tak Pernah Terpikirkan Oleh Kami Namun Dipikirkan Tuhan Yesus Bagi Kami Yang Kami Renungkan Bersama Ketika Tidak Ada Hati Yang Berbelas Kasihan Dari Anak Anak Tuhan Dari Tangjung Karang Apa Jadinya Kami Apa Yang Terjadi Atas Keluarga Kami Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan Menyediakan Bahkan Sebelum Kami Memintanya Tuhan Menyediakan Bahkan Lebih Dari Apa Yang Kita Minta Kepadanya Ini Bukti Bagi Setiap Kita Bahwa Allah Selalu Berkarya Dan Selalu Rindu Memberikan Yang Terbaik Selalu Rindu Mencurahkan Berkat Berkatnya Setiap Saat Kepada Setiap Kita Umatnya Anak Anak Kesayangannya Dengan Berkat Berkat Yang Dari Padanya Bapak Ibu Saudara Saudari Kata Sisa 12 Bakul Penuh Dalam Peristiwa Yesus Memberi Makan 5.000 Orang Ini Pun Bukti Bagi Kita Umat Percaya Bahwa Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat Memberikan Lebih Dari Yang Diperlukan Oleh Orang Banyak Yang Berbondong Datang Kepada Yesus Saat Itu Lebih Dari Apa Yang Mereka Perlukan Lebih Dari Apa Yang Mereka Butuhkan Murid Murid Yesus Mengumpulkan Sisanya Hingga 12 Bakul Penuh Sungguh Di tangan Tuhan Yesus Ada Berkat Melimpah Bagi Kita Umat Umat Amin Maka Pertanyaan Bagi Kita Masihkah Kita Meragukan Kasih Dan Kuasa Tuhan Atas Hidup Kita Dan Masihkah Kita Sanggup Mencari Dan Mempercayakan Hidup Kita Kepada Yang Lain Selain Tuhan Yesus Kristus Ini Pertanyaan Penting Bagi Kita Dan Hal Kedua Yang Dilakukan Yesus Yang Harus Menjadi Teladan Bagi Hidup Kita Dalam Peristiwa Itu Adalah Yesus Tidak Membiarkan Orang Banyak Itu Pergi Dalam Keadaan Lapar Kita Lihat Di Ayat Yang Ke 16 Ayat 16 Mencatat Tetapi Yesus Berkata Kepada Mereka Mereka Adalah Murid-muridnya Tidak Perlu Mereka Pergi Kamu Harus Memberi Mereka Makan Bapak Ibu Apa Artinya Kata Harus Harus Artinya Tidak Boleh Tidak Wajiblah Kamu Memberi Mereka Makan Mungkin Kita pun Pernah Bersikap Seperti Para Murid Yesus Tidak Mau Disusahkan Oleh Orang Banyak Yang Datang Kepada Kita Terlebih Lagi Pada Saat Yang Tidak Tepat Kita Anggap Di Dalam Kehidupan Kita Hah Kamu Mau Makan Kok Aku Yang Sibuk Kamu Yang Punya Masalah Kok Saya Yang Pusing Dan Sebagainya Mirisnya Itu Terkadang Terucap Dari Lidah Umat Tuhan Mother Teresa Pernah Berkata Demikian Saudara Saudari Jangan Jangan Biarkan Seorang Pundatang Kepadamu Tanpa Pergi Dengan Lebih Bahagia Wow Ini Pernyataan Sekaligus Panggilan Yang menjadi PR Penting Yang sesungguhnya Harus Dikerjakan Oleh Umat Tuhan Bagaimana Orang Lain Dapat Yakin Bahwa Yesus Yang kita Sembah Adalah Yesus Sang Pemberi Berkat Jika Kita Membiarkan Orang Yang datang Kepada Kita Dengan Kosong Dan Mereka Pun Pergi Dengan Keadaan Yang Sama Bisakah Orang Lain Percaya Bahwa Yesus Yang kita Sembah Dan imani Adalah Yesus Sang Sumber Berkat Sudara Sudariku Kekasih Kristus Gereja Harus Bisa Memberikan Jawaban Atas Setiap Kebutuhan Umat Ataupun Orang Yang Hidup Di Sekitar Gereja Karena Gereja Dipanggil Bukan Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Rohani Tetapi Juga Kebutuhan Jasmani Kita Dipanggil Untuk Menjawab Kebutuhan Yang Holistik Bagi Kehidupan Seluruh Masyarakat Ingat Bapak Ibu Sudara Sudari Tuhan Tidak Menuntut Kita Melakukan Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Tuhan Tidak Pernah Menuntut Kita Untuk Memberikan Apa Yang Tidak Pernah Bisa Kita Berikan Yang Ada Padamu Bawalah Kepada Aku Itu Kata Tuhan Yesus Artinya Jika Memang Kita Tidak Dapat Memberikan Makan Kepada Seratus Orang Berilah Makan Kepada Satu Orang Itu Cukup Bagi Tuhan Jika Kita Melakukannya Dengan Penghayatan Yang Sungguh Sebagai Orang Yang Telah Diberkati Tuhan Dan Hal Yang Ketiga Yang Terakhir Yang Dilakukan Oleh Yesus Dalam Peristiwa Yesus Memberi Makan Lima Ribu Orang Ketika Yesus Menerima Lima Roti Dan Dua Ikan Dari Apa Yang Mereka Miliki Yesus Menengadah Kelangit Lalu Ia Mengucap Syukur Ia Mengucapkan Berkat Umat Tuhan Yang Terkasih Ucapan Syukur Atau Ucapan Berkat Adalah Bentuk Keyakinan Yang Sungguh Atas Kuasa Dan Kebaikan Tuhan Yang Kita Imani Mengucap Syukur Dan Mengucapkan Berkat Berbicara Tentang Sikap Hati Dan Keputusan Kita Yang Tidak Bisa Keluar Secara Otomatis Tetapi Harus Kita Keluarkan Dengan Tenaga Kita Dengan Upaya Kita Dengan Kita Berkomitmen Aku Akan Selalu Mengucap Syukur Dan Aku Akan Selalu Mengucap Berkat Secara Logika Lima Roti Dan Dua Ikan Tidak Akan Cukup Untuk Lima Ribu Orang Benar Secara Logika Manusia Tidak Akan Pernah Cukup Tetapi Yesus Berhasil Mengubah Yang Mustahil Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Saat Yesus Menengadah Kelangit Mengucap Syukur Dan Mengucap Berkat Lima Roti Dan Dua Ikan Bisa Mengenyangkan Lima Ribu Orang Disini Yesus Sendak Mengajarkan Kepada Setiap Kita Bahwa Ketika Kita Mengucap Berkat Ketika Kita Mengucap Syukur Maka Berkat Itu Akan Datang Kepada Kita Bapak Ibu Saudara Saudariku Berdasarkan Penelitian Orang Yang Perkataannya Selalu Memberkati Itu Akan Sehat Secara Mental Dan Anak-anak Yang Selalu Mendengarkan Perkataan Berkat Anak-anak Yang Selalu Menerima Ucapan Syukur Untuk Dirinya Anak Itu Akan Mengalami Kesehatan Mental Maka Maka Baik Yang Memberkati Baik Orang Yang Memberikan Ucapan Syukur Maupun Orang Yang Diberkati Kedua-duanya Akan Mengalami Kesehatan Secara Mental Akan Mengalami Pemulihan Akan Mengalami Kebahagiaan Dan Mengalami Keuntungan Di Dalam Kehidupannya Pertanyaan Buat Kita Ketika Kita Menerima Sesuatu Ketika Sesuatu Itu Besar Ketika Berkat Itu Banyak Mudah Kita Mengatakan Terima Kasih Ya Tuhan Tetapi Ketika Yang Kita Terima Seolah Mustahil Bisa Memenuhi Kebutuhanku Adakah Ucapan Berkat Yang Keluar Dari Bibir Kita Atau Keluhan Kekecewaan Yang Terucap Dari Lidah Dan Bibir Kita Umat Tuhan Yang Terkasih Ada Seorang Yang Baru Percaya Kepada Tuhan Yesus Bergabung Dalam Jemaat Yang Kecil Ia Terkagum Dan Semakin Yakin Bahwa Tuhan Yesus Adalah Sang Sumber Berkat Karena Kesaksian Jemaat Ini Yang Menyaksikan Di Gereja Itu Umatnya Setiap Hari Selalu Berbagi Berkat Meski Sederhana Meski Hal Yang Kecil Setiap Hari Umat Tuhan Ini Selalu Berbagi Berkat Kepada Sesamanya Sehingga Tak ada Satu Umat Pun Di Gereja Itu Yang Pernah Mengalami Kekurangan Wah Memang Umat Tuhan Selalu Berlimpah Berkat Karena Tuhan Yesus Yang Disembah Adalah Yesus Sang Sumber Berkat Ungkap Dari Seorang Yang Baru Percaya Ini Namun Bapak Ibu Yang Terkasih Saat Dia Harus Berpindah Rumah Jauh Dari Gereja Kecil Itu Dia Menemui Gereja Yang Lebih Besar Dan Megah Dari Luar Dia Begitu Terkagung Ketika Melihat Gedungnya Dan Berkata Wah Pasti Orang-orang Yang Ada Di Dalamnya Lebih Diberkati Tuhan Karena Gereja Ini Terlihat Begitu Megah Dan Luar Biasa Namun Apa Yang Terjadi Ketika Orang Yang Baru Percaya Ini Masuk Kedalamnya Selang Beberapa Waktu Ia Pun Menjadi Kecewa Karena Ternyata Tak Semua Orang Menyambut Tangannya Untuk Bersalaman Karena Masing-masing Sibuk Dengan Dunianya Sendiri Semua Terburu-buru Untuk Melakukan Segala Sesuatu Bagi Diri Mereka Sendiri Dan Di Gereja Itu Dia Tidak Pernah Menyaksikan Umatnya Saling Berbagi Dan Dalam Hati Dia Berkata Katanya Tuhan Yesus Sumber Berkat Namun Dalam Kemegahan Gedung Ini Aku Merasa Sunyi Hampah Dan Merasa Kurang Diberkati Sudara-sudariku Kekasih Kekasih Kristus Hal Sekecil Apapun Yang Kita Lakukan Ketika Itu Mencerminkan Berkat Yang Daripada Tuhan Yang Kita Salurkan Kepada Sesama Itu Adalah Firman Yang Hidup Maka Mari Datang Kepada Tuhan Apa Yang Selama Ini Sudah Kita Kerjakan Dalam Pikiran Penyembahan Dan Aksi Hidup Kita Sebagai Umat Tuhan Di Masa Kini Firman Tuhan Kembali Mengingatkan Kepada Kita Untuk Kita Menyalurkan Segala Berkat Tuhan Dari Apa Yang Telah Kita Terima Daripadanya Firman Tuhan Berkata Dalam Yakobus 4 Ayat 17 Jika Kamu Tahu Kamu Harus Berbuat Baik Tetapi Kamu Bisa Berbuat Baik Tetapi Kamu Tidak Melakukannya Kamu Berdosa Dan Ingat Bapak Ibu Saudara Sedari Dalam Setiap Berkat Yang Tuhan Titipkan Kepada Kita Tertitip Atau Tersimpan Juga Berkat Untuk Orang Lain Yang Ada Di Sekitar Kita Maka Arahkanlah Senantiasa Kepada Tuhan Hati Dan Pikiran Kita Arahkanlah Itu Kepada Sang Sumber Berkat Dan Senantiasa Dalam Setiap Nafasmu Selalu Ucapkanlah Berkat Dari Lidah Dan Bibirmu Dan Ketika Engkau Menikmati Berkat Bagikanlah Berkat Itu Pada Saat Atau Kesempatan Engkau Memilikinya Niscaya Semua Orang Akan Mengerti Semua Orang Akan Merasakan Bahwa Yesus Yang kita Sembah Adalah Yesus Satu-satunya Sang Pemberi Berkat Bagi Kehidupan Manusia Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Mari Kita Masuk Dalam Saat Hening